Hai Sampurasun jumpa lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang ilmu pisah apa itu ilmu pisah tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi salam Corona kopi jeng Rokona ilmu pisah dalam bahasa Belanda disebutnya wastencap adalah ilmu dasar yang melahirkan teknologi yang melahirkan teknologi Nah salah satu contoh misalnya Hai dari getah getah karet ya dipisah diolah lalu jadilah berbagai macam kebutuhan manusia Hai berarti kan semua apa yang sekarang ada dan tersedia dalam bentuk teknologi ya asalnya diambil dari alam lalu kenapa berubah wujud seperti jadi handphone Hai jadi jam Hai terus jadi rokok ini karena adanya ilmu pisah Hai jadi Hai dasar atau awal teknologi itu ada ya asalnya dari ilmu pisah kalau nggak ada ilmu pisah maka manusia tidak bisa membedakan benda-benda yang berguna Hai yang dibutuhkan dalam kehidupannya di dunia Hai contohnya misalnya dari karet dipisahkan dari pohonnya jadi getah karet terus dikumpulkan diolah jadi ban jadi karet gelam dan lain sebagainya yang tentunya yang tentunya dibutuhkan dan diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari itu dari teknologi atau teknik di luar diri tetap saja dasarnya itu dari ilmu pisah misalnya adanya besi itu kan dari pasir besi tapi diurai dan dipisahkan lalu diolah jadilah logam ataupun misalnya kaca-kaca itu kan dari pasir dari pasir silika dipisah dan diolah dipanaskan dalam temperatur suhu tertentu maka jadilah kaca jadi semua apa yang digunakan dan dipakai manusia pada dasarnya semuanya adalah dari ilmu pisah sebagai dasar Hai nah itu kan hal-hal di luar diri sebagai contoh nah begitu pun dengan hal-hal yang ada di dalam diri manusia disebut dia telah menguasai diri apabila dia tidak sudah bisa memisahkan unsur-unsur yang ada di dalam dirinya karena yang disebut manusia adalah gabungan dari semua unsur yang diciptakan Tuhan di luar sana misalnya dari planetnya alam semesta tumbuhan benda tumbuhan hewan dan jasmani bergabung di dalam tubuh manusia maka dikatakanlah ia manusia jadi manusia adalah miniatur alam semesta jadi segala apa yang ada di di dalam semesta itu semuanya ada di dalam tubuh kita maka apapun yang dikatakan kita bisa disebut Master kalau kita mampu memisahkan unsur-unsur yang ada dalam diri terutama adalah unsur emosi bahkan emosi atau nafsu pun setelah diurai dan dirasakan ternyata ada empat nafsu di dalam tubuh kita yaitu nafsu amarah atau disebut daya benda ya istilahnya kalau di Hindu siwa nafsu lawamah daya tumbuhan ya kalau di Hindu disebutnya brahma nafsu sufiah atau daya hewani dan terakhir nafsu jasmani atau nafsu mukmainah dalam Hindu disebutnya wisnu atau wisdom nah keempat elemen nafsu ini bukan salah cuman mungkin dalam doktrin dan dogma agama dalam agama Islam khususnya nafsu itu dianggap salah padahal nafsu bukan salah nafsu itu adalah kendaraan atau alat hidup manusia di dunia contoh misalnya pisau Hai ibarat nafsu itu barat pisau pisau kan bukan salah tapi tergantung siapa yang menggunakannya ketika terjadi suatu pembunuhan dan menggunakan pisau sebagai alat membunuh kan otomatis polisi dan jaksa pun begitu pun hakim tidak menuduh menuduh atau menjadikan tersangka pisau itu tidak dijadikan tersangka pisau itu tidak dijadikan pelaku pembunuhan karena pisau hanya alat masa ketika terjadi pembunuhan tersangkanya ada pisau di penjara pisaunya kan pisau cuma alat nah begitu pun dengan nafsu yang ada dalam tubuh manusia itulah perlunya kita mengenal ilmu pisau orang yang masih menyalahkan setan menyalahkan nafsu artinya orang tersebut tidak mengenali dirinya dan tidak memahami ilmu pisau karena yang disebut setan itu adalah pikiran ketika dia melakukan suatu kesalahan yang memicu banyak orang seperti mencela dan merendahkan orang lain terus tiba-tiba dia cuci tangan Oh itu saya kesambat setan maaf ya artinya berarti dia menyalahkan setan padahal setan itu adalah pikirannya ibarat pisau ketika pisau menusuk orang masa disalahkan pisaunya itu salah pisau saya kebawa pisau karena otomatis pisau itu dipegang sama pelaku berarti yang menjadikan pisau itu menusuk orang lain bukan pisaunya tapi pelakunya jangan sampai kita menyalahkan pisau ya sama seperti ketika kita berbuat kesalahan jangan sampai kita menyalahkan setan kasihan setan selalu jadi tersangka dan selalu dijadikan kambing hitam setan atau nafsu ya sama seperti pisau bagaimana kita menggunakannya digunakan baik misalnya untuk memasak ya bisa mengenyakkan orang dan bermanfaat bagi orang lain tapi kalau digunakan untuk membunuh ya bisa membunuh orang lain tapi jangan sampai disalahkan pisaunya berarti tetap saja yang salah itu bukan pisaunya tapi siapa yang menggunakan pisau tersebut saat kejadian sama seperti orang ketika nafsu mencelah orang lain menghina orang lain mengatakan orang lain kapir jangan lantas kita cuci tangan bersembunyi dibalik kesalahan dan menyalahkan setan itu berarti orang itu tidak mengenal ilmu pisau tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena pikiran itulah setan ketika dia menghina dan mencelah orang lain secara tidak langsung dia menghina dan mencelah dirinya sendiri tinggilah tanpa harus merendahkan besarlah tanpa harus mengecilkan mulialah tanpa harus menghinakan orang lain pisau ya pikiran itu ibarat pisau jangan sampai kita menyalahkan pisau Oh pisau yang membunuhnya pisau yang membuat saya tangan saya ikut pisau dan berarti secara tidak langsung disebut tidak sadar dan tidak mengenal ilmu pisau kalau segala sesuatu disalahkan pisaunya disalahkan setannya disalahkan iblisnya iblis setan malaikat semuanya ada dalam diri kita tinggal kita mengolahnya ketika kita berpikir buruk tentang orang lain itulah setan yang ada dalam pikiranmu tapi ketika kita berbuat baik hati kita belas kasihan saling menyayangi dengan orang lain disitulah eksistensi malaikat ada dalam dirimu jadi semua itu bergantung bergantung kepada ilmu pisau ibarat kayak gini ibarat seorang chef membuat masakan misalnya ada masakan masakannya nasi goreng yang paling simpel nah seorang chef ketika dia memakan nasi goreng dia akan tahu komposisi yang ada dalam nasi goreng tersebut ini udangnya segini bawang merahnya segini bawang putihnya segini garamnya segini terus mecinnya atau misalnya penyedap rasanya segini cabai nya segini dia akan tahu semua komposisi yang digunakan untuk membuat nasi goreng tersebut berarti ketika orang tersebut mampu memisahkan unsur apa saja yang dibuat sehingga menjadi nasi goreng maka maka orang tersebut berarti master tapi orang awam yang kurang pengetahuannya kurang wawasannya dan tidak mengenal yang memasak dia tahunya paling kurang garam atau terlalu asin tahu cuma begitu itu aja ini enak ini nggak enak nah sedangkan yang namanya master chef dia akan tahu komposisi pemilahan bahan-bahan baku sehingga ia menjadi satu menu satu sajian yang disebut nasi goreng nah begitupun dalam diri kita orang awam tidak tahu yang namanya jiwa itu pikiran yang namanya kolbu itu adalah jiwa kolbu bukan jiwa pikiran bukan jiwa kolbu beda lagi pikiran juga beda lagi napsu beda lagi ambisi juga lain lagi bahkan dikatakan napsu itu ada empat orang awam tidak tahu kalau cuma referensi dari kitab Al-Quran itu cuma tiga Amarroh lawamah dan mutmahina nggak ada sufiahnya nah tapi karena zaman sudah modern maka masuklah unsur napsu ketiga yaitu napsu sufiah awalnya diperkenalkan oleh Sesi Tijenar tapi ditolak lalu dikungkapkan lagi oleh Imam Mahdi nah ini belum ada zaman dulu adanya yang ketiga itu atau napsu hewan itu zaman sekarang dulu kan cuma ada Amarroh lawamah dan mutmahina di Quran juga nggak ada di ini juga cuma ada Siwa Brahma dan Wisnu yang ini nggak ada berarti kan ada mujadid ada suatu pembaruan nah kenapa kita harus mengenal ilmu pisah ini agar kita tidak terjebak kalau misalnya ketika pikiran overthinking banyak mikir ya kita tidak terjebak dengan pikiran itu tidak ngikutin arus pikiran tapi kita tarik untuk tetap merasakan rasa diri untuk sadar saat ini dan detik ini itulah syukur itulah kebahagiaan ketika orang tidak mengikuti alur pikiran pikiran mengayal di kemasa lalu eh stop sadar kita sedang hidup hari ini karena hidup dan kenyataan hidup itu hari ini kita memikir nih nanti akan terjadi perang stop angan-angan stop hayalan-hayalan seperti itu kita sedang hidup hari ini itulah yang disebut dengan ilmu pisah ketika orang mengenal ilmu pisah dalam dirinya dia tidak akan terbawa emosi ketika orang marah dia tidak perlu marah tapi dia tetap tenang makanya kehebatan seseorang itu adalah ketika menghadapi masalah bukan menyelesaikan masalah masalah itu mau selesai atau enggak sebetulnya nggak terlalu penting yang pentingnya itu adalah dia tetap tenang ketika menghadapi masalah tersebut seperti air kalau digebuk apapun digebuk air kan tidak menggoreskan luka tidak menggoreskan bekas air akan kembali ke wujud semula tanpa bekas itulah yang disebut iman iman itu udah tenang nah kalau kita mengenal ilmu-ilmu pisah dalam diri kita maka kita akan tenang dalam menghadapi situasi apapun kita akan tenang dalam menghadapi masalah apapun jadi jangan terbawa oleh pikiran jangan terbawa oleh nafsu jangan terbawa oleh hati tapi kan orang awam tidak tahu mana hati mana pikiran mana nafsu bahkan kolbu saja masih sering dikatakan jiwa kolbu bukan jiwa kolbu itu cuma hati cuman bulat balik tapi bukan jiwa kolbu tidak menetap jiwa itu menetap di dalam diri sebagai suatu yang abadi nah perlu saya katakan kolbu bukan jiwa nggak ada dokter kolbu itu jiwa di dalam makekal kenyataannya kolbu itu masih nafsu masih masih terperangkap oleh pikiran masih terbawa oleh apa persepsi pikiran atau makna-makna pikiran hidup itu sebetulnya nggak punya makna manusia itu sendirilah yang memberikan makna atas hidupnya jadi di sini perlunya kita mengenal ilmu pisah agar apa agar kita tidak terkendali oleh unsur-unsur itu daya rendah nah empat nafsu ini saya menyebutnya daya sedangkan yang disebut energi adalah yang kelimanya pancarnya papat kalima pancar itulah energi sebagai dapur listriknya apalagi naik ke-6 rahmani itu ketika orang diberi rahmat pengetahuan tiba-tiba dia tahu seperti tentang rakyat kalengkungan saya nggak tahu asalnya tapi ketika berserah diri ke papat ke pancarnya mengenal energi dasar yang bukan kolbu jadi maaf ya yang kelima itu bukan kolbu kolbu itu masih di daya rendah yang kelima adalah berserah diri maka kita akan mengenali diri sendiri sehingga kita bisa memisahkan empat unsur daya rendah jadi kita tidak terjebak ke dalam empat unsur daya rendah tidak terbawa oleh permainan duniawi yang empat ini dunia nah yang kelima akhirat adalah jiwa surrender ke dalam makanya berserah diri berserah diri itu berserah ke dalam diri jadi tidak ada yang namanya organisasi atau agama namanya berserah diri atau Dharma atau Islam tidak ada yang namanya organisasi atau lembaga atau agama karena ketika ada organisasi dan lembaga itu hanya fasilitas misalnya agama Islam atau lembaga Islam hanya membuat masjid untuk fasilitas tapi tidak sedikit orang malah terjebak kepada agamanya jadi dia bukan berserah ke dalam diri tapi kita malah berserah ke agama menganggap agamanya yang paling benar ya semua agama juga masing-masing menganggap agamanya yang paling benar jadi jangan ego nah kalau kita terjebak oleh agama ya kita terjebak oleh daya-daya rendah artinya kita belum bisa memisahkan diri belum tahu mana pengaruh pikiran mana pengaruh hati mana pengaruh nafsu nah disitulah kita harus senantiasa berserah diri ketika kita berserah diri mengenal ruh ruhani naik lagi ke tingkat Rahmani kita diberikan ilham pemahaman yang luas yang kita tiba-tiba kita tahu terus naik lagi ke Rabani kita dapat mengatur diri sendiri Rab itu artinya aturan Rabani itu adalah orang yang bisa mengatur dirinya sendiri sehingga ketika keluar otomatis bisa mengatur orang lain jadi jangan mengatur orang lain sebelum anda bisa mengatur diri anda sendiri maka yang harus dilakukan adalah mengenal dulu akhirat akhirat ini ruhani Rahmani dan Rabani sedangkan dunia adalah yang di luar diri kita yaitu empat unsur daya rendah yaitu Amaroh lawama sufiah dan mutmainah nah disinilah kita perlu mengenal yang namanya ilmu pisah jadi ada tujuh tingkatan empat daya rendah di luar diri atau dunia Amaroh lawama sufiah mutmainah dan yang kelima ruhani Rahmani dan Rabani itulah akhirat jadi ada tujuh tingkatan elemen dalam tubuh kita tapi orang awam tidak tahu yang mana pikiran yang mana hati yang mana nafsu sama seperti orang awam ketika makan nasi goreng tahunya ah ini nggak enak ah ini kurang enak ah ini enak tahunya cuma itu aja ah ini kurang masem kurang pedes kurang asin tapi kalau namanya sep dia akan tahu komposisi yang digunakan sehingga ia disajikan menjadi nasi goreng tapi dia tahu unsur apa saja yang ada di dalam nasi goreng itu nah sama seperti dalam tubuh kita disebut master kalau dia tahu unsur apa saja yang ada dalam dirinya kolbu bukan jiwa jangan terjebak oleh domain dokterin pikiran itu kan hasil pelajaran sedangkan dalam kenyataan kolbu bukan jiwa kolbu hanyalah salah satu dari empat unsur daya jadi jangan mengikuti kolbu karena kolbu bukan jiwa ya jadi ini saya katakan kenapa banyak orang yang masih terjebak doktrin-doktrin dan domain-domain atau dominan-dominan yang dihasilkan dari pemahaman akal sedangkan yang namanya berserah diri di luar nalar nah disitulah kita perlu yang namanya ilmu pisah dan ilmu pisah hanya dirasakan ketika dia sudah sampai ke napsu dari napsu mukmainah ke rohani itulah surga itulah jana itulah rasa diri yang sejati makanya dipanggilnya pun napsu mukmainah ya ya Tuhan napsu mukmainah iriji ilarodiki rodiatamardia panhulin jana nah yang kelima ini jana ketika orang sudah di jana ketika orang sudah berserah diri kontak dirinya dengan Tuhannya kontak jiwa dengan Tuhan disitulah dia akan mengenal kolbu adalah napsu kolbu adalah daya rendah bukan jiwa jiwa adalah penetralan diri kita dari semua paham keluarkan dulu semua paham anda maka anda akan mengenal diri yang sejati dan akan mengenal empat pengaruh daya rendah disitulah perlunya ilmu pisah yang kalau dalam mesir kuno disebutnya alkemi alkemi itu ilmu pisah jadi kalau kita mengenal ilmu pisah saya pun jadi mengerti islam itu bukan agama karena agama itu adalah unsur racun di dalam islam ya sama seperti kejiwaan dan organisasi awalnya yang muncul itu kejiwaan dari kejiwaan dibuatlah organisasi hanya karena kebutuhan masyarakat tapi sekarang terbalik organisasi yang marah mengatur kejiwaan itu sama saja seperti racun sianida masuk ke dalam kopi jadi banyak orang yang teracun bahkan keputusan-keputusan yang dibuat dalam organisasi itu keputusan-keputusan yang dipengaruhi dari luar harusnya keputusan pun jangan dipengaruhi oleh apapun dari luar diri oleh daya-daya rendah karena ini yang di luar empat daya rendah ini yang di dalam itu adalah rohani yang namanya kejiwaan justru kejiwaan yang mengatur organisasi organisasi itu daya bukan daya mengatur kejiwaan kalau daya udah mengatur kejiwaan kacau apapun bentuknya organisasi kejiwaan islam kalau ketika udah dibuat lembaga ketika dibuat organisasi ketika dibuat agama itu adalah daya jangan sampai daya mempengaruhi rasa jangan sampai daya mempengaruhi jiwa jangan sampai daya mempengaruhi energi sehingga energi kita jadi jatuh kebawah dalam kejiwaan disebutnya kemerosotan jiwa sama kejiwaan ketika dibentuk organisasi terjadi banyak kemerosotan akhirnya sukanya bergoji merasa diri paling hebat itu kan sombong kenapa itu daya kalau anda masih sombong merasa dirimu lebih baik dari orang lain menghina orang lain menyalahkan orang lain ya berarti anda merosot kejiwanya ke daya benda ke daya yang paling rendah atau nafsu amaro jangan sampai ketika anda melakukan itu menyalahkan orang lain mengkapirkan orang lain menganggap orang lain tapi anda malah menyalahkan setan setan itu bukan sesuatu di luar diri tapi pikiran sendiri karena pikiran itu adalah daya di luar diri yang sejati daya pikir itulah setan jangan sampai menyalahkan setan setan itu bukan salah itu bisa jadi alat bagi kita ya pisau kan tidak salah kalau dipakai untuk bikin makanan bisa untuk mengenyangkan dan membuat orang tidak kelaparan tapi kalau dipakai untuk membunuh menyalahkan orang lain itu yang bahaya jadi bahayanya sekarang agama dijadikan alat untuk menyerang dan menyalahkan orang lain maka bijaklah dengan cara apa senantiasa berserah diri senantiasa sadar padar akan dirimu sehingga ketika anda senantiasa melatih dirimu untuk berserah diri anda akan mengenal ilmu pisah di dalam tubuh kita ada tujuh elemen tinggal anda memilihnya anda mau di daya rendah di daya benda atau nafsu marah anda mau meningkat ketumbuhan semua bisa dilakukan hanya oleh Tuhan dengan cara berserah diri jiwa meningkat ke nafsu dari nafsu mutmainah ke daya ke apa ke ruhani pun itu bukan karena usaha manusia tapi karena Tuhan kemurahan Tuhan meskipun memang kita harus berusaha tapi semuanya itu karena kemurahan Tuhan kalaupun kita berusaha kalau Tuhan tidak memurahi gak bisa tapi kalau misalnya Tuhan memurahi kita yang gak ada usaha juga gak akan sampai jadi tetap kita harus berusaha dan tetap senantiasa menggantungkan dirimu hanya kepada Tuhan dan berserah dirilah hanya kepada Tuhan sehingga anda akan benar-benar mengenal ilmu pisah jadi anda tidak mudah terjebak oleh daya-daya rendah karena anda tahu ini pengaruh daya rendah ini pengaruh pikiran ini pengaruh kata orang jangan mengikuti apapun kata orang cobalah ikuti Tuhan yang meliputi dirimu dengan cara jangan banyak berpikir berserah diri sujud itu adalah simbol berserah diri simbol dari dar Dharma satu-satunya jalan untuk mengenal ilmu pisah adalah Dharma atau berserah diri nah itu saja yang bisa sampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan terus video-video berikutnya jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi Sampu Rasul terima kasih